7 solusi menghadapi kegagalan yuk simak kajiannya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat subscribe semuanya sahabat muhtiarah kehidupan semuanya kali ini kita akan belajar bagaimana untuk mengatasi kegagalan begitu ya teman-teman jadi begini setiap manusia itu pasti pernah gagal bukan siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan jadi tidak ada seorang pun yang menuju puncak keberhasilan itu tanpa mengalami kegagalan terutama mereka yang memiliki mimpi besar untuk mewujudkannya nah tahukah teman-teman bahwa kegagalan itu sebetulnya adalah bagian dari paket keberhasilan jadi kegagalan dan keberhasilan itu adalah satu paket gitu yang akan kita rasakan di kemudian hari ketika kita itu terus menjalani proses dengan disiplin positif dan pantang menyerah tentunya ya nah setiap orang yang sukses di dunia ini itu pasti pernah mengalami kegagalan dan bisa jadi berulang kali mereka itu mengalami kegagalan teman-teman membuat stres membuat frustasi patah semangat tidak berdaya dan terkadang bisa menjadi hilang arah begitu nah kemudian apa sih realita kegagalan itu bagaimana sih ya sekarang saya tanya apakah teman-teman itu pernah mengalami kegagalan apa yang teman-teman lakukan ketika mengalami kegagalan kemudian apa yang muncul di benak teman-teman ketika mengalami kegagalan itu nah jadi berikut ini ada realita ya dari suatu kegagalan yang perlu teman-teman itu sadari agar teman-teman itu tidak terlalu dipengaruhi oleh kegagalan itu sendiri yang pertama terkadang ada kegagalan yang tidak terhindarkan begitu memang tidak bisa dihindari gitu harus gagal kemudian yang kedua kegagalan yang hanya sementara dan tenang saja kegagalan ini masih bisa diubah gitu nah yang ketiga adalah kegagalan memberi banyak pelajaran berharga bagi kita begitu ya teman-teman jadi tidak semua kegagalan itu tidak enak begitu tapi sebenarnya ada kegagalan itu yang bisa memberikan kita pembelajaran yang sangat luar biasa dalam hidup ini gitu jadi ada sebuah kutipan yang isinya begini when you file you have a choice focus on fact or focus on feeling yang artinya ketika teman-teman itu gagal ya teman-teman punya pilihan ya kemudian fokus pada kenyataan atau fokus pada perasaan teman-teman gitu ya nah jadi fokus pada kenyataan saja jangan fokus sama perasaan gitu ya kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita itu menghadapi kegagalan gitu ya teman-teman jadi ketika teman-teman mengalami kesulitan dan kegagalan dalam menghadapi proses menuju kesuksesan misalnya atau menuju mengharapkan sesuatu yang memang betul-betul diinginkan lakukan beberapa hal ini ya yang akan saya sebutkan ini ya teman-teman yang pertama sabar dan tidak putus asa ya gagal-gagal saja gitu ya kita tetap sabar kemudian tidak putus asa yang kedua belajar dari kesalahan dan segera bangkit apa pelajaran yang kita dapat kemudian kita harus bangkit dari kegagalan itu gitu kemudian yang ketiga melihat kelemahan yang ada pada diri kita dan bangkit melalui kekuatan dan melihat peluang yang ada gitu ya jadi kita tahu dari kegagalan itu kelemahan kita apa kemudian kekuatan kita apa gitu kemudian lihat peluangnya apa yang bisa kita kerjakan nah itu yang kita kerjakan gitu ya teman-teman nah itu yang ketiga yang keempat selalu optimis bahwa keberhasilan itu pasti ada di depan mata gitu nah jadi tetap aja optimis meskipun kita itu banyak gagalnya nah kita bisa belajar dari CEO Starbuck ya CEO Starbuck Howard Salt ya bagaimana dia itu menghadapi kegagalan nah yang pertama adalah jangan menyalahkan orang lain dan diri sendiri jadi jangan menyalahkan diri sendiri atau orang lain jangan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar ya karena hal tersebut itu membuang-buang waktu dan dapat menyebabkan kita kehilangan arah ya teman-teman ya nah menurutnya itu semua itu sudah terjadi dan tidak penting mencari siapa yang salah gitu nah daripada itu cari apa segera solusinya bagaimana solusinya begitu ya itu yang pertama jangan menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain nah yang kedua fokus pada solusi jadi cari tahu penyebab kegagalannya apa kemudian fokuskan segala resursenya atau pikiran, tenaga, dan perhatian kita itu pada solusi yang ada gitu jadi cari jalan yang terbaik bagaimana agar bisa bangkit kembali dalam waktu yang cepat begitu ya teman-teman fokus pada solusi itu yang kedua yang ketiga adalah tetap berorientasi pada visi dan misi awal gitu jadi tetap pada tujuan gitu gagal itu adalah sebuah peringatan sebenarnya ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada pada visi-misi itu jadi gitu ya jadi visi dan misi itu menjadi tujuan utama dan cari cara untuk mewujudkannya itu yang ketiga yang keempat berinovasi dan lakukan hal-hal yang pernah dilakukan agar bisa bangkit kembali jadi singkirkan hal-hal yang menjadi penghalang dan penghambat buatlah perubahan yang besar ya jadi starbuck itu harus melakukan banyak perubahan untuk bisa bangkit dari 16 bulan krisis keuangan gitu ya teman-teman jadi jangan lihat starbuck itu suksesnya sekarang tapi starbuck itu sudah 16 kali krisis keuangan ya 16 bulan gitu ya nah itu yang keempat berinovasi lakukan yang pernah dilakukan dan kembali bangkit yang kelima jangan pernah takut gagal ya terlebih jika teman-teman itu pernah gagal nah biasa saja gitu jadi ketakutan itu bukanlah alasan untuk berhenti berusaha tetap aja terus bergerak tetap melangkah dan memiliki optimisme yang mantep gitu ya teman-teman itu yang kelima yang keenam selalu jujur pada diri sendiri ya dan kepada orang lain tentunya ya jadi usaha apapun itu membutuhkan rasa percaya ya karena kejujuran itu adalah modal utama untuk mendapatkan rasa percaya jadi benar sekali makolah itu jadi katakanlah yang jujur meskipun itu adalah baik gitu ya teman-teman yang ketujuh adalah ikuti perubahan yang terjadi karena dunia di sekitar kita itu akan terus mengalami perubahan gitu ya jadi kalau kita itu tidak bisa mengikutinya kita itu akan tertinggal jadi perubahan itu merupakan cara terbaik untuk mencegah terjadinya kegagalan dan perubahan itu memang cara terbaik pula yang bisa digunakan ketika kita ingin bangkit setelah mengalami kegagalan gitu ya teman-teman jadi ada tujuh tips tadi bagaimana kita itu bisa keluar dari kegagalan semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati